Assalamualaikum sahabat Kembali lagi ke channel SSB Puyol Sport 05 Yang menyebutkan info menarik Bermanfaat Listrik merupakan Salah satu kebutuhan dalam kehidupan kita Sehingga Bisa dikatakan Sebagai kebutuhan dasar manusia Di Indonesia hanya ada satu perusahaan Yang dapat menjual secara langsung Hasil produksi berupa listrik Ke masyarakat Perusahaan tersebut adalah PLN Perusahaan BUMN Milih negara Nah Bahasan kita kali ini Bagaimana cara menghitung pemakaian KWH Atau pembayaran listrik Di rumah secara mandiri Yang pertama Pelanggan harus mengetahui Bahwa tanggal baca meter itu Dari tanggal 21 Sampai dengan Akhir bulan Sesuai bulan yang berjalan Kedua Pelanggan harus menyiapkan lembaran Atau struk pagihan listrik Bulan lalu Kemudian mencari stand akhir KWH Pada lembaran tersebut Selanjutnya Selanjutnya Pelanggan mengecek Stand KWH Pada APP meter Atau meteran di rumah Kemudian Hitung selisih antara Stand APP yang ada pada struk Bulan lalu Dan yang ada Di rumah Contoh Contoh Jika pada struk Bulan April lalu Tertera stand akhir 0 0 1 2 3 4 5 Kemudian pada stand APP di rumah Saat ini Tertera 0 1 2 4 5 6 Maka selisihnya adalah 111 KWH Yang ketiga Cara menghitung Tagihan listrik Langkah pertama Pelanggan harus Terlebih dahulu Mengetahui tarif dasar listrik Sesuai daya Atau Harga rupiah per KWH Sesuai daya tersambung Lihat tabel ini Contoh Anda menggunakan Daya R1 M 900 V Amper Maka Tarif dasar listriknya Adalah 1.352 Rupiah Per KWH Maka Perhitungannya 111 Dikali 1.352 Rupiah Sama dengan 150.072 Rupiah Kemudian Hasil tersebut Ditambah PPJ 10% Sebesar 15.000 Rupiah Kemudian Ditambah Biaya materai Jika transaksi Di bawah 250.000 Rupiah Maka Biaya materainya 3.000 Rupiah Jika Di atas 250.000 Rupiah Biaya materainya 6.000 Rupiah Terakhir Ditambah Biaya admin bank Sebesar 2.500 Rupiah Jadi totalnya 170.572 Rupiah Perhitungan Perhitungan tersebut Berlaku untuk Pasca bayar Daya 900V Sampai Dengan 200 KV Tegangan rendah Non subsidi Sahabat Sebaiknya Melakukan Pembayaran Tanggal 1 Sampai Dengan Tanggal 20 Bulan Berjalan Agar Tidak Dikenakan Biaya Keterlambatan Dan Juga Sanksi Pemutusan Dari PLN Dan Saat ini Para sahabat Juga Dapat Melaporkan Stand KWH Pada APP Meter Secara Mandiri Via Whatsapp Ke Nomor 08122 123 123 Sesuai Sarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Baik Sahabat Videonya Sudah Dulu Nantikan Info Menarik Lainnya Hanya Di Channel Ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Jika Para Sahabat Merasa Informasi Ini Bermanfaat Silahkan Di Share Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax